Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Capres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Capres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari wakil Sekjen, Wasekjen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Capres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Pres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Pres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Pres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Cak Pres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Pres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Cak Pres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Pres-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Cak Pres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan Anies, tambahnya. Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Novel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan Cak Res-Cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Keputusan calon Presiden, Capres, Anies Baswedan yang menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres menuai sorotan dari Wakil Sekjen, Wasek Jen, Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin. Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai Cawapres. Novel Bamukmin juga menyayangkan karena Cak Imin hendak diperiksa dalam kasus korupsi. Seharusnya, kata Novel Bamukmin, Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus. Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi Cawapres. Isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Novel Bamukmin dalam keterangannya. Ia menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan, KPP, itu. Jelas ini mencoreng pencapresan.